Tindakan residivis menculik dan menyikap anak perempuan dengan ancaman senjata tajam di sebuah pos polisi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, membawanya kembali ke tahanan. Pelaku dalam pengaruh narkoba berniat meminta uang tebusan 4 juta rupiah pada ayah korban. Perempatan di jalan kawasan pejahatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan mendadak riuh. Pria berusia 54 tahun menyekap anak perempuan di dalam pos polisi. Peristiwa itu menyita perhatian publik, bahkan videonya tersebar luas di jagat media sosial. Penyekapan direspon polisi dengan melakukan upaya pembebasan korban. Butuh waktu 15 menit untuk melepaskan bocah perempuan 7 tahun dari sekapan tersangka yang membawa senjata tajam. Awalnya, polisi mengira pria berinsial Iji adalah ayah korban yang mengalami halusinasi. Guna mengungkap kasus, laki-laki tersebut diamankan aparat kepolisian. Sementara korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan medis. Kondisinya sudah selesai dilakukan perawatan, fisik ya bagian luar. Tapi syukurnya tidak ada luka-luka yang gerakik, serius. Ada sedikit gorekan-gorekan. Sudah masuk tadi ke medis dulu bun ya? Sudah, cuma sakit GMC yang dikompak. Hasil penyidikan mengungkap, pria berinsial Iji adalah rekan bisnis ayah korban. Dia datang ke rumah keluarga korban di Cakung, Jakarta Timur. Lalu pamit untuk mengajak anak perempuan tersebut jalan-jalan menggunakan sepeda motor. Namun pria yang juga residivis kasus penyelundupan, peredaran uang pasul serta perdagangan orang, justru melarikan korban selama 10 jam hingga ke wilayah Pejatian Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Panik lantaran korban menangis, membuat pria yang ditetapkan tersangka oleh polisi mengancam korban dengan sebilah pisau. Dia membawa sembilang pisau, dapur. Nah itu yang untuk anaknya biar tidak nangis. Kita dapat keterangan dari yang dilaporkan atau pelaku ini, dia sudah mengenal selama 2 bulan ibu bapaknya. Kemudian kemarin dia meminta izin untuk mengajak anak inisial S ini berjalan-jalan. Polda Metro J yang ikut menangani perkara, mengungkap fakta bahwa korban juga mengalami tindak kekerasan dan percobaan pencabulan. Sangat tidak baik ya, dibawa kemudian ada dugaan perbuatan cabul, menggunakan pisau. Pisau ini kami dapat informasi dari tim penyelidik, pisaunya diambil dari rumah korban. Perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke Pores Jakarta Timur. Motif tersangka menjulik korban diungkap penyidik. Kesal tidak diberi pinjaman uang 300 ribu rupiah untuk membeli narkoba oleh ibu korban. Jadi Dali tersangka melakukan penculikan dengan harapan memperoleh uang tebusan 4 juta rupiah. Tersangka terbukti positif mengonsumsi narkoba saat menculik dan menyekap korban. Hasil juga pemeriksaan, pemeriksaan uri terhadap si pelaku, hasilnya positif si pelaku menggunakan narkoba jadi sabu, ampedamin. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dapat dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara korban menjalani rehabilitasi psikologis untuk pemulihan trauma. Tim Liputan melaporkan.